22 ya, minus 22, berarti ini sudah cocok banget ya untuk ONU, ini sudah cocok banget untuk ONU Halo apa kabar, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko, kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana mengaplikasikan topologi jaringan OLT yang sudah saya share di video sebelumnya yaitu tentang topologi jaringan e-phone menggunakan OLT Hiyoso, saya tunjukkan beberapa alat yang sudah saya siapkan ini ada router totaling N300RT ya, ini sudah dimodifikasi menggunakan, sudah dimodifikasi PoE, PoE in 12 sampai dengan 28V kemudian switch, yang nantinya untuk membagi ke beberapa klien, ini juga sudah dimodif 3 PoE in dan 1 PoE out, ini sama ya, sebenarnya sudah bisa untuk PoE 9 sampai 28V dan juga beberapa switch ratio ya, switch ratio ini nantinya saya akan gunakan untuk menurunkan power ya, jadi saya siapkan ada beberapa supaya nanti kita bisa pilih power yang cocok atau power yang sesuai jadi kalau kebesaran kita turunkan ya, kalau terlalu kecil powernya kita naikkan lagi sesuai dengan kemampuan atau supaya cocok ya dengan ONU Bridge ini baik ya, nantinya juga ada beberapa kabel yang sudah saya siapkan baik, tidak usah menunggu lama, kita langsung tunjukkan bagaimana cara mempraktekannya baik ya teman-teman, ini saya tunjukkan ke teman-teman semua OLT saya yang sudah terpasang ya jadi OLT ini sudah dua-duanya sudah dipakai ya, dua iPhone ini satunya langsung nih kebetulan, satunya langsung di ketiang jadi saya tidak akan tunjukkan yang di tiang ini, nah ini yang saya tunjukkan yang ke dalam aja nih ini menggunakan kabel kuning teman-teman bisa lihat ini kabel kuning ini cuman ada roset aja ya, ini gulungan aja ya nah dia masuk ke splister 1 ke 4 masuk ke splister 1 ke 4 nah ini baru ke tiang lagi nih nah disini saya bisa menunjukkan splister 1 ke 4 ya, pasif splister kemudian splitter ini kita bisa bagi ke 4 ya ke 4 jalur, ke 4 jalur nah ini sudah terpasang salah satunya kita bisa coba lihat jalur yang tidak digunakan disini ada 3 ini bisa kita pakai lagi saya siapkan kabel ini kebetulan semuanya saya menggunakan masih menggunakan manual ya pas konektor semua jadi kemungkinan kualitasnya memang tidak sebagus kalau menggunakan splitter ya ini saya tunjukkan hasil output power ya setelah keluar dari splitter 1 ke 4 nah ini ujung satunya lagi saya akan tunjukkan ke teman-teman hasil output powernya ini setelah melewati 1 ke 4 ya ini ada 0, minus 0, 3 ya minus 3 ya minus 3, 4 ini aktual di lapangan ini seperti ini ya setelah OLT Hiuso melewati splitter ya splitter 1 ke 4 ini salah satunya sudah dipakai dan ini yang belum dipakai kita lihat nanti akan kita coba praktekan menggunakan topologi yang pernah saya share di video sebelumnya ini sudah mendapatkan power minus 0, 3 3 oke ya sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman semua dari output ini ya nantinya akan kita masukkan ke onubridge ya ke onubridge oke ya nanti kita akan masukkan ke onubridge ini tetapi melalui beberapa rampingan terlebih dahulu ya oke ya kita akan menggunakan yang namanya splitter ratio untuk mendapatkan power yang dibutuhkan oleh onubridge ini oke baik teman-teman ya ini saya tunjukkan ke teman-teman ini sudah saya siapkan splitter ratio nya ini sudah ada splitter ratio 99 banding 1% nah ini sudah saya masukkan ke input nya ini saya ukur ya menggunakan OPM hasilnya berapa ya hasilnya kita lihat OPM nah ini teman-teman ini hasil splitter ratio ini minus 22 ya minus 22 berarti ini sudah cocok banget ya untuk onub ya ini sudah cocok banget untuk onub ya dan untuk yang satunya lagi yang 99% ini nantinya bisa kita salurkan lagi ke ONU berikutnya ya atau ke OTP berikutnya ini masih besar sekitar ya minus 64 ya jadi ini masih besar bisa kita distribusikan ke OTP berikutnya atau ONU berikutnya nah sekarang kita siapkan ONU nya teman-teman ya kita siapkan ONU nya jadi untuk power sudah ready ya sudah siap sesuai dengan yang dibutuhkan ONU sekarang kita rakit ONU nya baik teman-teman ini sudah saya pasang ya ada 3 router ya 1, 2, 3 ini umpamanya atau misalnya adalah client ya router-router ini nantinya akan menyalakan suite teman-teman jadi ini akan suite ini akan kita dinyalakan ya jadi seperti ini dia masuk ke in ya menyalakan suite ya seperti ini ya menyalakan suite seperti ini teman-teman ya dan kemudian untuk apa namanya ONU nya itu nanti akan mendapatkan power dari suite itu jadi nanti kita akan masukkan out nya ya poe out nya itu ke ONU ya jadi dari suite ini ya dari suite ya dari suite ini saya pasang kabel seperti ini ini nanti akan menyalakan si ONU ya cuman kan ONU ini kan gigabit ya teman-teman jadi gak bisa kita modif poe jadi kita pakai bantuan poe injektor nah poe injektor nya ini lain teman-teman jadi saya menggunakan step up ya karena apa karena nantinya power dari suite itu tidak murni ya 12 volt karena sudah ada beberapa rangkaian ada diode disitu dia menurunkan tegangan sekitar 1 volt jadi saya naikkan lagi kebetulan adapter-adapter untuk routernya itu menggunakan 12 volt ya ini bisa kita cek ukurannya ya kalau power dari suite ini ya suite itu berapa sih ya jadi supaya nantinya kita stabilkan arusnya itu menggunakan set up jadi kalau secara langsung ya itu 10 volt teman-teman 10,8 volt jadi supaya stabil saya menggunakan modifikasi ya poe splitter ini ditambahkan dengan step up ya jadi nantinya diharapkan powernya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ONU agar ONU nya itu nanti stabil ya teman-teman nah ini saya pakai step up ini sudah diukur sekitar 11,6 ya ini berdasarkan dari ukuran kalibrasi voltage nya ini saya ukur sudah 11,6 itu sesuai ya dengan adaptor asli dari ONU nah ini baru kita nantinya output ini ya itu kita untuk kita gunakan untuk menyalakan si ONU ini ya kita lihat ini sudah menyala teman-teman ONU nya kemudian ini untuk datanya ya ini dari suite nah kita lihat datanya itu suite nya kita tunggu ya ONU nya itu menyala sempurna ya ini kan belum ini belum menyala sempurna dia akan nanti ponnya itu akan berwarna merah ya karena ini belum ada power yang masuk dari ini apa namanya dari sini belum ada ya kita tunggu sampai menyala sempurna ya nah ini sudah menyala LOS kelihatan ya LAN nya juga sudah menyala teman-teman LAN ya LAN di suite juga sudah menyala teman-teman ya LAN di suite juga menyala ini ada 1, 2, 3, 4 ya jadi 3 dari router ya 1 ke ONU nah ini sudah terhubung ke ONU ya tinggal untuk LOS ini supaya mati dan ponnya menyala ponnya kita colok ke hasil dari output splister tadi ya yang dari OLT user tadi jadi kita colok ke yang warna biru teman-teman yang warna biru kita buka dulu ini ya kita colok yang warna biru sini teman-teman oke ya ini teman-teman bisa lihat ponnya sudah mulai menyala ya artinya ini sudah ada hubungan ya sudah ada internet ya teman-teman ini sudah ada internet di router-router yang sebelah sana ya baik ya teman-teman seperti inilah ya bagaimana cara merakit atau mempraktekan topologi mix ya antara OLT dengan suite ya jadi kita tidak perlu merubah jaringan kita sebelumnya yang menggunakan suite cukup kita backbone-nya saja yang dirubah menggunakan ONU ya ONU Bridge ya ONU Bridge ini sudah kombinasi dengan Splitter Ratio ya jadi bisa saling paralel keuntungannya apa dengan kita menggunakan ONU ya Splitter yang ini nantinya akan menuju ke ONU yang lain ya itu kalau ini mati untuk yang ONU berikutnya itu tidak akan mati ya beda dengan HTB kalau kita menggunakan HTB sudah pasti ya HTB yang ini mati yang sebelah sana akan ikutan mati kalau ini enggak ya nantinya yang ini sudah memiliki power ya masih besar tinggal nanti dihubungkan ke ONU-ONU berikutnya ya tinggal teman-teman nanti rakit ya supaya ini ya Splitter Ratio dan suite itu dari satu ya ini jadi satu teman-teman ya jadi satu supaya masuk ke dalam satu ODP sedangkan router-router ini itu nanti posisinya adalah client ya client 1 client 2 dan client 3 ya oke jadi ini yang nantinya akan dijadikan satu di dalam satu ODP suite ONU Splitter Ratio dan ini ada step up ya ada POI splitter step up dan kabel mungkin ini kabelnya bisa gak usah panjang-panjang lah ya ini dari POI out speed ini kabelnya bisa dipendekin aja ya atau bikin sendiri ya gak pakai POI injektor ya langsung kerimbing-kerimbing ambil kabel untuk powernya kemudian langsung pasang cek power seperti itu jadi terserah teman-teman ya bagaimana cara untuk merakitnya itu sebenarnya ada beberapa macam cara ya silahkan nanti bisa dipraktekkan di rumah baik teman-teman semua itu tadi sudah saya tunjukkan ya bagaimana mempraktekkan secara langsung topologi jaringan OLT iphone ya menggunakan on bridge ya kemudian fix dengan suite ya itu cukup mudah ya teman-teman ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman pada saat menggunakan jaringan HTB yang yang bermasalah di power ya bisa misalkan di titik yang satu mati yang satunya lagi ikutan mati tetapi dengan menggunakan jaringan OLT ya walaupun teman-teman masih mempertahankan router-router lama dan suite yang sudah ada itu karena onum menggunakan onum ya onum mati itu untuk jaringan titik berikutnya itu tidak akan mati karena kita menggunakan yang namanya OLT itu seperti point to point atau sebenarnya bisa dibikin point to point tetapi mungkin akan sangat kurus dengan kabel yang sangat like like comment share jika video terima kasih jumpa lagi di next video terima 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 kasih.